Beralik informasi lainnya, Saudara Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maafnya pada seluruh masyarakat Indonesia saat memaparkan kinerja Polri tahun 2022. Kapolri mengakui tahun 2022 menjadi catatan kelam bagi institusi Polri akibat berbagai kasus internal kepolisian. Kapolri menyebutkan tiga kasus yang menjadi solotan publik. Yaitu kasus penembakan Brigadir Yosua, kasus narkoba Irjente di Minahasa, serta tragedi kejuruhan. Atas berbagai kasus tersebut, Kapolri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kami menyadari kalau masih banyak sekali kekurangan yang harus kami berbaiki. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sesatunya kepada seluruh. Masyarakat Indonesia berada kinerja ataupun perilaku, serta perkataan berada pelayanan, berada perilaku dari adik-adik kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.